Hari Sumpah Pemuda Merupakan momentum menyatukan segala perbedaan Khususnya di kalangan generasi muda yang masih mempunyai energi tinggi dengan segala macam paradigma Perbedaan tersebut bukan dijadikan perpecahan Namun menjadi fondasi yang kuat untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Selepas mengikuti peringatan Hari Sumpah Pemuda Yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sukabumi di lapangan alun-alun Palabuhan Ratu Pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023 Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sukabumi Herdi Soman Trisubandi Memaknai Hari Sumpah Pemuda itu sebagai momentum para pemuda untuk bersatu Selain itu, pemuda harus lebih menyaring semua informasi yang beredar di dunia maya Agar informasi bohong tidak menyebar dan mengakibatkan perpecahan Sumpah pemuda itu harus dimaknai sebagai momentum ya Dimaknai sebagai bagaimana para pemuda ini menyatukan Menyatukan semua yong-yong gitu Sehingga mereka menyatakan bahwa mereka adalah satu kesatuan dengan bahasa Dan sebagainya ya Dan sebagainya ya Bahwa mereka itu mengakibatkan bahasa satu Betubah darah satu Itu luar biasa ya Sehingga hari ini bagaimana kita memaknai itu Kita harus bagaimana kita mengisi ya Meneruskan jasa-jasa para pemuda kita itu Sehingga saat ini para pemuda ditutup-tutup selalu berkarya Ditutup-tutup hebat, ditutup luar biasa untuk pemajukan negara kesatuan Republik Indonesia Yang paling penting untuk pemuda hari ini adalah Bagaimana mereka bijak menggunakan media sosial Itu yang pertama Yang kedua Jangan tunggu share sebelum disaring Jadi jangan dulu disaring Tapi disaring dulu Khawatir ada berita hoax Atau ujaran kebencian Atau provokatif menghakimi Itu yang harus ditanamkan oleh pemuda hari ini Tapi juga pemuda itu jangan gagal teknologi atau gagal teknologi Pemuda-pemuda sekarang harus hebat Apalagi di jaman era 4.0 ini ya Bagaimana pemuda memanfaatkan teknologi informasi Sebagai karya mereka dalam berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara ini Zaman sekarang, pemuda harus melek teknologi Jika tidak, akan ketinggalan Dan banyak pemuda yang sukses dengan memanfaatkan teknologi dengan baik Dari Kabupaten Sukabumi Reporter Jubir TV, Muri, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!